Nah, untuk UI-nya juga simple banget nih, Sobat Setir, dan gue malah suka karena ini menurut gue jadi memudahkan pengemudi ya. Hai, Sobat Setir, balik lagi sama gue, Audrey, di setir kanan, dan kali ini gue masih ada di Beams TV 22 Smart, dan gue lagi ada di putih Honda, dan Sobat Setir gue begitu ke putih Honda, gue tertarik banget sama mobil yang satu ini, ini adalah Honda EN1. Mungkin Sobat Setir udah gak asing ya sama si EN1 ini, karena basically dia adalah HR-V tapi dikonversiin ke full listrik, jadi dia merupakan premium electric SUV dari Honda, dan menjadi mobil listrik kedua yang Honda Alms. Keren banget ya Sobat Setir, gue sebenernya bisa bilang ini lawannya IONIQ 5 di Sobat Setir, oh iya, Setir kanan juga udah pernah nge-review saudaranya di CC-RV, tapi yang versi HR-V-nya, jadi kalau penasaran boleh klik link-link ya di atas ya Sobat Setir. Eits, sebelum gue mulai review, setir kanan gak ada di giveaway nih Sobat Setir, jadi tonton video gue sampai akhir ya, biar bisa jawab pertanyaan yang nanti gue kasih di akhir video. Oh iya, ketentuannya juga ada di description box di bawah, jadi boleh dibaca dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi gue mau mengelas abisi EN1 ini, jadi let's go! Sekarang gue akan mulai dari bagian eksteriornya dulu nih Sobat Setir, eksterior depan. Kalau gue liat secara overall, gue nanti ini clean banget ya, jadi dia bener-bener cantik, panis, dan sangat clean gitu loh bersih looks-nya. Nah sekarang gue akan liat dari bagian atas dulu ya. Di bagian atas tentu saja dapat ada, ini dia adalah Honda Sensing ya Sobat Setir, penyebutannya kalau di Honda. Kemudian turun lagi ke bagian lampu, ini juga lampunya keren banget, dia kayak mengecil gitu ya ke ujung. Terus dia juga udah sangat canggih ya Sobat Setir, karena dia udah full LED dan dia juga bisa 15 detik auto on off. Jadi ada fitur yang namanya adalah Cup Hope atau Living Hope Early Function gitu Sobat Setir. Keren banget, dan ini yang atas ini adalah lampu BRL. Semuanya udah full LED gitu. Terus bagian sini nih Sobat Setir, bagian tengahnya, grillnya udah gak ada ya, grill yang biasanya kita lihat di Honda XRP biasa itu menghilang jadi charging port. Dan ini keren banget Sobat Setir, cara bukanya kita tinggal pencet si tombol yang ada di sini, klik, nah dia langsung kebuka keren banget ya, terus dapat lampu juga. Dan ini gimana cara bukanya ya, woy beset, woy terlalu gitu Sobat Setir, cara bukanya, keren banget, jadi dia kayak tinggal ditarik gitu. Oke, sekarang kita tutup lagi ya, nah, woy kenapa lalu tuh, oke gitu ya Sobat Setir. Kemudian dapet juga sensor-sensor parkir dan juga sensor adas nih ya, di sini totalnya ada 5, 2 di kanan, 2 di kiri, dan 1 lagi ada di tengah, gitu banget ya, nyempil dia. Terus turun lagi ke bagian bawah nih Sobat Setir, ini adalah grill pendingin, karena dia mobil ini, jadi tentu saja butuh pendinginan. Dan ini buat bumper depannya sih manis banget Sobat Setir, di sini juga ada list aksen chrome-nya yang bikin makin manis juga, keren Sobat Setir. Oke, sekarang move ke bagian samping, let's go. Masuk ke bagian samping di Sobat Setir, kalau gue lihat sampingnya dia bener-bener mirip banget sama HRV biasa, tapi perbedaan yang paling mencolok cuman di bagian feltnya kalau menurut gue, nanti gue akan bahas. Tapi kita akan mulai dari bagian spionnya dulu nih, spionnya sendiri dia besar ya kalau yang gue lihat, besar, tebal, terus dia ada blind spot monitoringnya juga. Dan ada list hitam dome-nya, jadi kayak semakin mewah gitu ya bentuknya. Nah, next ke bagian handle pintunya, di sini juga ada keyless entry-nya nih Sobat Setir. Kemudian, di bagian bawahnya nih, dia ada cladding-cladding hitam dengan pemanis warna krom. Wih, keren banget. Dan untuk bannya nih Sobat Setir, bannya sendiri dia dari Continental dengan saiznya di 255-50R18. Dan yang paling mencolok adalah si velg-nya, ya ampun ini jadi semakin mewah kalau menurut gue, kalau di varian yang sebelumnya kan dia nggak two-tone dan bentuknya agak lebih lebar-lebar gitu ya. Kalau ini dia jadi lebih ramping-ramping, lebih kurus-kurus dan two-tone juga. Jadi keliatannya semakin mewah, semakin mencolok, semakin eye-catching gitu ya si velg-nya ini. Keren banget nih Sobat Setir. Terus dia juga dapet over fender, warnanya hitam. Keliatannya jadi semakin gagah juga. Keren banget. Sekarang gue akan sebutin dimensinya dan untuk dimensinya sendiri, panjangnya di 4.387mm, lebarnya di 1.790mm, sedangkan untuk tingginya di 1.584mm. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri ada di 2.607mm, untuk ground clearance-nya di 142mm nih Sobat Setir. Untuk varian sebelumnya, ground clearance-nya itu ada di 200mm. Ini jadi sedikit lebih pendek karena dia ada baterainya, tapi masih aman. Nah, masuk ke look sebagian belakangnya nih Sobat Setir. Kalau gue liat, dia sebenarnya mirip banget sama HR-V yang biasa nih ya. Cuman ada sedikit perbedaan dan gue akan bahas. Tapi gue akan mulai bahas dari bagian atas nih. Di bagian atasnya dapet sharp pin antena, sama terus juga dapet spoiler, high-mond stop lamp, rear defolger, rear wiper. Jadi udah komplit nih ya. Terus turun lagi ke bagian bawah nih Sobat Setir. Ada lampu, dan di sini lampunya memanjang nih ya. Keren banget. Kalau di HR-V yang biasa itu, si lampunya dia kepotong sedikit sama logo H atau logo Honda. Tapi kalau ini dia benar-benar nyambung pol gitu. Tapi buat aksen-aksen sebelah sini-nya masih sama nih Sobat Setir. Di sini ada lampu rem, terus di sini juga lampu sen, keren banget. Dan ada tulisan Honda. Jadi lambang Hondanya diganti sama tulisan Honda di bagian bawah lampunya Sobat Setir. Dan phone-nya kalau gue lihat agak beda ya, dia agak kayak phone-nya si IN1-nya, jadi agak kotak-kotak gitu. Jadi mungkin ciri khasnya si IN1 kali ya Sobat Setir. Nah, terus dapet lagi emblem IN1-nya juga. Ke bagian bawah nih Sobat Setir, di bagian bempernya terdapat 4 sensor parkir nih. Dan ada kamera 360-nya juga. Terus di sini ada aksen warna krom juga nih. Ini sama kayak yang di bagian bemper samping ya Sobat Setir. Jadi masih mirip-mirip nih ada aksen krom-nya. Oke, sekarang gue akan intip bagasinya. Let's go! Nah, untuk pembukaannya sendiri dia udah elektris ya Sobat Setir. Dan wih, ini ada separator tapi dia nempel separator real. Dia jadi ada kayak cantolan yang gitu. Sobat Setir ada hook-hook-nya buat nempelin separatornya sama bodi atasnya gitu. Terus di bagian sini, buat si bagasinya sendiri, dia kapasitasnya adalah 361 liter Sobat Setir. Dan bisa di dual level-in. Jadi ini bisa dicopot buat turunin deh. Jadi makin dalam si bagasinya. Keren juga, udah dapet dual lampu dan juga dapet hook Sobat Setir. Terus, row 2-nya bisa dilipat. Lipatannya sendiri adalah 60-40. Dan kalau dilipat total, jadi luas bagasinya adalah 801 liter kapasitasnya. Keren banget. Oke, sekarang intip motor listriknya yuk. Mulai 70 ribu per hari, bisa dapet mobil bekas. Setir kanan. Nah Sobat Setir, begitu gue buka. Ya ampun, ternyata dia rapih banget ya. Bener-bener rapih, bersih. Dia ada tutupnya, ada peredamnya juga. Ada tulisan modanya. Jadi bener-bener looks-nya minimalis banget. Gue suka rapih gini. Nah, untuk motor listriknya sendiri di Sobat Setir, dia menghasilkan tenaga di 204 PS dengan tersinya di 310 Nm. Sedangkan akselerasi 0.100-nya kurang dari 10 detik, cuma 7,6 detik aja. Sedangkan varian hybridnya aja masih di 10 detik kan di Sobat Setir. Jadi ini lebih ngacir. Untuk baterainya sendiri, dia memiliki kapasitas di 68,8 kwh dengan pengacuasan DC chargingnya dari 10 ke 80 persen, cuma 45 menit aja. Sedangkan untuk SC chargingnya membutuhkan waktu 6 jam. Range-nya juga lumayan banget Sobat Setir, yaitu di 500 km. Jadi kayak dari Jakarta ke Tudus, sudah aman pol. Oke, sekarang siate intip interiornya. Sudah di interior 2 si IN1 nih Sobat Setir, dia ternyata lega pol ya interior row 2-nya nih. Dan ini gue jarak masih ada 15 ruas jari, padahal depan udah gue set dengan posisi berkendara gue Sobat Setir. Terus buat ke atas sendiri, masih ada di 2 ruas jari, jadi sangat aman dengan tinggi gue di 167 cm. Dan Sobat Setir, disini ada ambient light nih di door trimnya, bikin kesannya semakin mewah. Dan ini juga metallic door handle, jadi wih ini keren banget ya Sobat Setir. Terus ada yang on-dip juga nih, jadi cup holdernya dia nggak di bagian bawah. Biasanya kalau mobil-mobil di bagian bawah ya, kalau ini di bagian atas, jadi bagian bawahnya dia rapih aja bersih. Cuma ada speaker, terus ada storage juga nih di door trimnya. Kemudian dia juga 5-seater, jadi disini juga ada 3 headrest yang bisa di-adjustable juga nih Sobat Setir. Kemudian dapet armrest dengan 2 cup holder juga. Terus untuk urusan kepraktisannya lagi nih Sobat Setir, masih ada storage di bagian konsol tengah yang belakang. Terus juga dapet pocket juga, terus kisi-kisi AC juga dapet nih disini. Dan ada 2 colokan Type-C gitu. Nah untuk urusan keamanan, tentu sangat aman juga Sobat Setir, karena udah support ISOFIX, jadi aman kalau bawa bayi. Kemudian dapet seatbelt nih Sobat Setir, dia 3 titik 2 buah dan yang 2 titik 1 buah. Sangat keren. Terus ada lampu nih, lampu di tengah dan ada juga hook-nya. Sekarang move ke depan yuk, let's go. Nah untuk row satunya nih Sobat Setir, kalau yang gue lihat dia looksnya lebih modern daripada si HRV yang sebelumnya. Lebih modern dan lebih keren juga. Oke, gue akan bahas satu-satu, tapi sebelumnya gue akan mulai dari posisi duduknya dulu nih. As a driver, gue enak banget sih duduknya dia empuk juga dan dia dari sintetik leather ya bahannya. Dan pengaturan joknya udah elektris, sobat setir, jadi memudahkan juga. Untuk pengaturan setirnya juga dia tilt telescopic, jadi bisa disesuaikan dengan kenyamanan berkendara gue. Nah di bagian setirnya juga dia bulat gitu ya bentuknya, dan juga ada audio steering switch ini di sebelah kiri. Nah yang sebelah kanannya ini untuk pengaturan si cruise controlnya nih Sobat Setir, jadi dia nyambung ke instrument cluster depan gue. Buat instrument clusternya sendiri, ukurannya di 10,25 inch dan dia udah full digital, full color, dan bentuknya juga beda sama SRV yang sebelumnya. Jadi kalau SRV sebelumnya dia bentuknya lebih cekung gitu ya, kalau ini dia clear kotak kayak gini, keren banget. Nah move ke bagian hat unit ini Sobat Setir, ukurannya di 15,1 inch dan ini juga beda nih Sobat Setir sama SRV yang hybrid. Kalau yang hybrid kan dia bentuknya lebih pendek gitu ya, kalau ini dia bener-bener besar dan memanjang. Dan kebaiknya jadi 3 section juga nih, bagian atas ini bisa untuk navigasi, bagian tengah ini adalah informasi dan juga pengaturan-pengaturannya nih pusatnya di sini. Bagian bawah khusus untuk AC Sobat Setir. Sekarang gue akan bahas satu-satu dari bagian atas, dia bisa untuk navigasi seperti yang gue bilang. Display multi juga bisa diatur nih si brightnessnya gitu ya. Terus clock juga bisa, jadi bisa kita ubah ke clock, lucu banget. Terus di sini ada bagian connect, connect itu dia untuk connect langsung sama si Honda Connect ke smartphone kita. Jadi kita bisa plus new device misalnya gitu. Terus turun ke bagian bawah, di sini adalah home. Di home ini bisa lihat nih ada all application, terus juga phone, ada FM juga, ada bluetooth audio, dan ada EV menu. Di EV menu ini kita bisa ngeliat nih kayak non charging schedule, ini bisa kita schedule-in kira-kira kita nge-charge-nya mau kapan, bisa kita jadual-in. Terus charging limit settings, di sini bisa ngatur juga nih Sobat Setir. Misalnya, kalau lagi di rumah kita mau nge-charge sampai 100%. Kalau misalkan lagi di SPKLU, misalnya pengecasannya cuma mau sampai 90% aja udah di-full-in, udah dianggap full, itu juga bisa Sobat Setir ya. Keren banget ya. Terus juga ada charging current settings, ada pre-journey climate schedule, ada pre-journey climate settings juga. Kemudian ada power flow, di sini juga bisa lihat nih sisa baterai kita, sisa range-nya berapa, terus dia interface-nya HD banget ya, keren gue suka. Nah, ini juga pengaturan untuk kita tahu informasi trip A, trip B, kayak misalnya distancenya berapa kilometer, terus seberapa hemat kita menggunakan si motor listriknya, kayak gitu. Terus ini ada USB juga. Kemudian ada general settings, di general settings ini bisa konekin ke handphone kita. Udah Apple CarPlay dan support Android Auto juga. Terus ini ada display, sound, kamera, bisa diatur juga. Terus ada vehicle settings, di sini lengkap juga nih, jadi yang deflation warning system itu dia untuk TPMS, terus driver assist system setup itu untuk si Honda sensing-nya ya, atau untuk si ADAS-nya. Terus juga ada meter setup, ada kill access setup, ada lighting setup, ada door window setup juga. Lengkap sekali, terus ke bagian bawah nih, sobat setir, baru untuk AC. Nah, untuk AC-nya sendiri, dia udah dual zone, bisa di-sync kayak yang sekarang lagi gue pake, nih lagi di-sync, atau mau diatur sendiri, manual juga bisa. Terus ini juga pengaturan untuk arah semburnya, besar fan-nya bisa diatur. Kemudian ini on-off, dan shortcut-nya bener-bener minim banget, sobat setir, cuma di bagian bawah ada 3 shortcut untuk tombol hazard, terus ini juga untuk AC, front, rear. Udah deh, sisanya semua by digital, keren sekali. Nah, untuk UI-nya juga simple banget nih, sobat setir, dan gue malah suka, karena ini menurut gue jadi memudahkan pengemudi ya, jadi kalau lagi nyetir segala macam itu dia gampang banget, gak perlu masuk ke menu-menu-menu yang super banyak. Ini gampang nih, pokoknya simple. Nah, turun lagi ke bagian bawahnya, dia dapet colokan 12V, ada wireless charging-nya juga, dan di sini untuk transmisi-nya keren juga, sobat setir, dia bentuknya pencetan gitu ya. Dan buat ke R-nya, justru dia kayak ditekan gitu, bukan ditekan mundur ya, kalau yang lain kan pencet ke dalam gitu nih, buat yang R-nya dia ditekan mundur. Terus ke bagian belakangnya lagi nih, ada driving mode-nya, driving mode-nya sendiri dia ada Eco, Sport, dan juga normal. Nah, tinggal di geser-geser aja. Terus ada electric parking brake with auto hold. Dan untuk urusan kepraktisan, sobat setir, tidak perlu diragukan lagi, karena memang sangat banyak storage. Di sini ada dua cup holder, dan di bagian armrest-nya juga nih, konsol tengahnya, kalau kita buka. Di sini juga masih ada storage yang juga lumayan lah ya, lumayan besar untuk menaruh-menaruh barang. Dan di bagian dashboard-nya ini ada stitching-stitching warna biru. Lucu banget, sama nih kayak di bagian jog-nya ada stitching-stitching biru, di bagian jog-nya ada list putih-nya juga, kayak gitu. Terus untuk kisi-kisi AC-nya dia kotak-kotak mungil, gini gemoy, sobat setir. Kotak-kotak mungil, dan arah semburinya lucu banget, jadi dia diputer gitu. Terus dia aksinya kayak mewah gitu ya, kalau gue suka banget nih, kayak metallic-metalic mewah gitu. Keren banget, sobat setir. Dan udah soft touch-soft touch-soft touch juga. Kemudian juga untuk sepion tengah ke belakangnya juga dia udah auto-dimming, sobat setir. Terus dapet sun visor, udah dengan lampu juga sun visor-nya. Nah, kemudian dilengkapi juga tentunya dengan speaker-speaker-speaker yang sangat banyak di mobil ini. Keren banget, sobat setir. Sudah selesai mengulas di Honda IN1, sobat setir. Dan menurut gue ini memang sangat keren dan juga sangat canggih. Ini sesuai banget sama klaim dari Honda, yaitu premium electric SUV-nya mereka. Memang se-premium itu ya, sobat setir. Menurut gue juga, sobat setir, mobil ini cocok banget nih buat sobat setir. Bawa keluarga jalan-jalan, mau di dalam kota, mau di luar kota. Cocok banget, karena memang range-nya juga udah mumpuni banget ya. Dan untuk harganya sendiri adalah di kisaran 700-800 jutaan rupiah, sobat setir. Tapi ini belum masuk Indonesia, nanti setir kanan pasti akan update lagi ketika masuk Indonesia berapa harganya gitu. Oh iya, sobat setir. Gue juga kan udah mention nih di awal, kalau gue ngadain giveaway nih. Jadi kalau sobat setir nontonin video gue dari awal sampai akhir, pasti bisa jawab pertanyaan ya. Karena pertanyaannya gampang banget, yaitu ada berapa driving mode di mobil ini dan sebutin apa aja ya. Oh iya, boleh lihat ketentuannya di deskripsi dan komen jawabannya di kolom komentar di bawah sobat setir kanan akan announce juga. Dan tentunya udah nyiapin hadiah yang super spesial buat sobat setir semua. Oke, segitu aja. Gue Audrey, pamit undur diri. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat follow tiktok dan instagram istir kanan di atstirkanan underscore official. Gue pamit undur diri, salam setir kanan. Bye-bye. Bye-bye.